Oke, balik lagi di channel Bagus Restu Waisnawa Salam Rahayu Oke, sebelum kita lanjut video ini Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja memperkenalkan teman saya yang ada di samping saya Oke, silahkan Baik, Om Swastiastu Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Sastra Wiguna Umur saya 19 tahun, menuju 20 tahun Asal? Saya berasal dari Banyasa Senggapadu Senggapadu Oke Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada Oke Kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama Di umur berapa belinya mulai bisa membuat tapel Di umur berapa belinya mulai bisa membuat tapel Kalau bisanya sekarang sebenarnya sebelum-belum sebegitu bisa Artinya saya masih proses belajar Oke Oke Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Saya dari Bali Siapa guru yang mengajarkan membuat topeng beli? Suksimal Siapa guru yang mengejarkan membuat topeng? Siap Saya belajar dari dua guru Yang pertama Ada almarhum Pak Wayanwardike Atau biasa disebut dengan Pak Yandike Terus yang kedua Terus yang kedua Ada tetangga saya yang bernama Pak Palasio Saya belajar dari dua guru Artinya secara langsung belajar di tempatnya masing-masing Oke Berarti belajar dari dua guru Artinya banyaklah artinya guru-guru yang mengajari saya ada Artinya saya mencari ilmunya Artinya seperti Pak Terkodi Adiknya Pak Dinengku Setiarka Dan Cokotisnya Artinya saya banyak bertanya ke orang yang lebih paham tentang topeng ini Oke Oke kita lanjut lagi pertanyaan ketiga Dari Krishna underscore Pratama Kenapa bisa tertarik Mendalami proses pembuatan topeng khususnya topeng Bali Kenapa bisa tertarik Kenapa bisa tertarik mendalami proses pembuatan topeng khususnya topeng Bali Iya Tertarik Kenapa bisa tertarik Karena dari kecil saya sudah melihat Pak Yan saya Atau Pak Yan Riko yang tadi saya tersebutkan itu Saya melihat dari cara dia bekerja itu Artinya saya sudah Sukalah dengan dunia seni Seperti seni topeng itu Ya khususnya topeng Jadi sebenarnya dia mulai tertarik untuk Belajar membuat topeng Karena melihat dari karya-karya Pak Yan Jangan Riko Oke Dari melihat awalnya berarti Ya Kita melihat Oke Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari Junya Pradana Ah bos Jangan Riko Ah bos Jantung Oke asik Ikan Hiu makan tomat Ah asik I love you so much Ya Sejak kapan tertarik bikin topeng Oke Sama kayak pertanyaan sebelumnya Berarti ya Jadi Sejak kecil Sejak kecil Sejak SD lah SD umur berapa kira-kira Tertarik Membuat topeng Kira-kira SD kelas 6 Kelas 6 Tertarik artinya baru pertama membuat topeng Oh pertama kali membuat topeng Kelas 6 SD Kelas 6 SD Oke Pernama itu topeng Penasar Atau bolang Kayaknya Siap Oke Kita lanjut lagi pertanyaan dari PT Gede Underscore Underscore Proses yang paling sulit pada saat Pembuatan topeng nikel pada saat proses napi ini beli Proses yang paling sulit nikel Sejak pada pembuatan sejak saat pembuatan Proses yang benar-benar paling sulit lah Sekiranya Proses yang paling sulit nikel Terdapat di Pada saat Ngalusin topeng nikel Artinya disana kita Sebagai pembuat tapel Pembuat topeng Harus bisa Memberi nyawa Kepada topeng itu Artinya Supaya bisa Lebih kelihatan hidup lah topeng Pertanyaan berikutnya Dari Dekda Awal pembuatan topeng Itu ada upacara tertentu Awal pembuatan topeng itu ada upacara tertentu Pastinya ada Seperti Ngaturan pajati nikel di kayu nikel Artinya nenas Kelancaran untuk Berkarya Supaya diberi kelancaran Keselamatan Dan karyanya semakin taksu lah Iya Semakin taksu Semakin percaya diri Untuk Melakukan Atau berkaryanya Supaya dituntun Oleh Dekda 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 Oleh Tuhan Oke Next Pertanyaan Dari Today Rake Anggaran Berapa Biasanya Jual Tapel Beli Kalau nikel Sebenarnya Rahsia Rahsia Pribadi Rahsia Pribadi Coba DM ya Di IG Nya Adi Sastra Underscore 25 Oke Adi Underscore Sastra 25 Nanti Yang info Lebih lanjutnya Oke Siap Oke Kita lanjut Kepertanyaan Yang ke-8 Dari Gungde Mawan Topeng Apa saja Yang bisa Beli Buat Sup Semu Topeng Apa saja Yang bisa Beli Buat Selama ini Sudah Pernah Membuat Topeng Apa saja Mungkin Kalau Yang sudah Pernah Sudah Lumayan Banyak Seperti Topeng Sidakario Topeng Aceh Tepeng Keras Topeng Rangnel Topeng Barong Dan Lain Sebagainya Artinya Semuanya Masih Proses Belajar Belum Sempurna Oke Begitu Menarik Yaitu Pertanyaannya Apa Makna Dari Topeng Sidakario Makna Dari Topeng Sidakario Topeng Topeng Berasal Dari Kata Tut Yang Berarti Tutup Dan Ditambah Dengan Kata Menjadi Topeng Dan Sidakario Berasal Dari Dua Kata Yaitu Sida Dan Kario Sida Yang Berarti Berhasil Atau Mencapai Dan Karya Yang Berarti Pekerjaan Jadi Makna Topeng Sidakario Itu Adalah Sebuah Topeng Yang Digunakan Dalam Pementasan Upacara Di Bali Artinya Topeng Sidakario Itu Sebagai Pemukut Yatnya Yang Ada Di Bali Oke Itu Jawaban Yang Diketahui Oleh Adi Sastra Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Terakhir Dari Yande Underscore G Tita A Tita P Sering kita Lihat Beberapa Rupa Dari Topeng Sidakario Ada Yang Memakai Caling Dan Tidak Tolong Dijelaskan Kenapa Terdapat Dua Style Itu Itu Sebenarnya Kembali Kepada Kreativitas Seorang Pembuat Topeng Sidakario Itu Kalau Makna Kenapa Tidak Si Caling Dan Si Caling Itu Kurang Tahu Yang Jelas Makna Dari Gigi Sidakario Itu Merupakan Kebijaksanaan Beliau Dengan Bisa Mengolah Satribu Menjadi Satguna Secara Umumnya Topeng Sidakario Sebenarnya Tidak Dari Si Caling Seperti Itu Yang Ade Ketahui Oke Oke Teman Sekian Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Dijawab Oleh Ade Sastra Mungkin Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Sampai Rusak Oke Dan Saya Bagus Restu Waisnawa Dan Saya Ibu Tuh Adit Sastra Yguna Mohon Maaf Kalau Ada Jawaban Yang Kurang Memuaskan Mohon Dimaklumi Oke Salam Rahayu Rahayu